Assalamualaikum, hai jumpa lagi di channel Dapur Cimel Di video kali ini saya ingin membuat puding susu mangga Puding ini selain cantik tampilannya rasanya juga enak dan seger banget Mau tau cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Pertama buat dulu saus manganya Saya masukkan 350 gram buah mangga Kemudian saya tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Untuk manganya ini saya pakai sekitar 1,5 buah Kemudian saya masak sampai mengental Ini masaknya menggunakan api sedang saja ya Jangan lupa untuk diaduk-aduk terus ya Nah ini sudah cukup ya Jadi matikan api kompornya Dinginkan terlebih dahulu Selanjutnya saya buat puding susunya Saya masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk Kemudian masukkan 130 gram gula pasir Dan saya tambahkan dengan 1 liter susu cair Aduk dulu sampai bahannya tercampur rata semua Lanjut saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Ini jangan lupa diaduk-aduk terus ya Supaya pudingnya tidak gosong Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita bisa matikan api kompornya Ini tetap diaduk-aduk terus ya Sampai uap panasnya berkurang Kemudian siapkan cup puding Ini saya pakai cup ukuran 150 ml Lalu masukkan saus manganya Ini saya masukkannya sekitar 2 sendok makan Atau sesuai selera saja ya Kemudian saya putar-putar seperti ini Dan ini hasilnya ya Jadi seperti ini Lakukan hal yang sama sampai saus manganya habis Kalau sudah ini langsung saya masukkan puding susunya sampai penuh Untuk satu resep ini Karena saya memakai cup ukuran 150 ml Jadi saya hanya mendapatkan 9 cup puding susu mangga Kalau teman-teman memakai cup yang lebih kecil Ini jadinya akan lebih banyak Kemudian ini saya diamkan dulu sampai setengah set Nah kalau sudah setengah set Kemudian saya berikan topping potongan buah mangga di atasnya Kalau untuk topping ini sesuai selera saja ya Boleh diberikan topping buah manganya Atau saus manganya Kalau sudah semua ini saya simpan dulu di dalam kulkas Sampai pudingnya keras Nah ini dia hasilnya ya Setelah disimpan beberapa jam di dalam kulkas Puding susu manganya sudah jadi Dan siap dinikmati bersama keluarga di rumah Selain untuk jualan Atau untuk isian snack box Puding ini cocok banget loh Disajikan saat ada acara keluarga di rumah Untuk teksturnya sendiri Ini tuh pudingnya lembut Dan untuk rasanya Ini tuh enak Manisnya pas Dan seger banget Apalagi dinikmati saat dingin Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga resep kali ini yang saya berikan Dapat bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa Comment Like Share And subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa juga ya Untuk klik lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan update video terbaru Dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa